Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga saudara-saudariku bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema Tetap menjadi berkat sampai masa tua Sesungguhnya tetap menjadi berkat dan teladan rohani sampai masa tua adalah rencana Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya Karena itu walaupun secara fisik kekuatan menurun saudara Tetapi secara rohani kita dapat menjadi berkat sampai masa tua kita Percayalah saudaraku Amsal 16 E31 berkata Rambut putih adalah mahkota yang indah Yang didapat pada jalan kebenaran Rambut putih adalah salah satu tanda orang yang semakin dewasa dalam umur saudara Dan firman Tuhan berkata Rambut putih adalah mahkota yang indah Bila orang rambutnya sampai putih Masih hidup saudara Di dalam jalan kebenaran Pasti saudara hidupnya akan indah Hidupnya akan menjadi berkat Yohanes 17 E17 berkata Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Firman Tuhan adalah kebenaran Dan orang yang hidup dalam kebenaran Saudara firman Tuhan sampai masa putih rambutnya akan tetap menjadi berkat Yang indah saudaraku bagi kemuliaan nama Tuhan Jadi saudaraku Marilah saudaraku Kita hidup dalam kebenaran Karena Amsal 16 E31 saudara saya bacakan lagi Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran saudara Sampai rambut putih pun kita akan menjadi berkat dan hidup kita indah Amin Nah pada saat ini saudaraku dari Masmur 92 Ayat 13 sampai 16 saudaraku Saya ingin membagikan tiga kebenaran bagaimana supaya kita tetap dapat menjadi berkat Sampai masa tua kita Yang pertama saudaraku kita harus hidup sebagai orang benar Masmur 92 ayat 13 berkata Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma Akan tumbuh subur seperti pohon aras di liban Orang benar saudara artinya orang yang sungguh-sungguh Atau benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Dan berpegang saudaraku kepada kebenaran firman Tuhan Orang benar saudara adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan saudara dalam kehidupan sehari-hari Orang yang seperti ini sampai masa tuanya akan menjadi berkat saudaraku Bagi keluarganya, bagi orang banyak saudaraku Orang tua yang seperti ini seperti pohon korma yang tumbuh subur Pohon korma adalah pohon yang kuat saudaraku Walaupun hidup di padang gurun yang panas, kering, banyak tantangan Pohon korma saudaraku tetap berbuat Demikianlah saudara orang tua yang sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran Kemudian yang kedua saudara Orang tua saudara yang tetap menjadi berkat sampai masa tua adalah Yang hidup setia beribadah Setia beribadah saudaraku Dan melayani di bayi Tuhan Masmur 92 ayat 14 berkata Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita Nah saudara ditanam di bayi Allah itu artinya Hidupnya mengutamakan Tuhan Melayani Tuhan, menyembah Tuhan Bertunas di pelataran Allah artinya saudara Menyebar saudarakan kemudian keluar menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Saat kita ditanam di bayi Allah Dan bertunas saudaraku ke pelataran Allah dan bahkan terus keluar Menjadi berkat dalam keluarganya Dalam masyarakat saudaraku Hidup kita menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan yang ketiga saudaraku Tetap menjadi berkat sampai masa tua Kebenaran yang ketiga Sampai masa tua tetap berbuah Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Masmur 92 ayat 15 dan 16 saudara berkata Pada masa tua pun mereka akan masih berbuah Mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan seger Seger saudaraku Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya Jadi saudaraku Orang percaya menjadi berkat sampai masa tua adalah Yang hidupnya benar Melayani Tuhan di bayi Allah Sudah ditanam di bayi Allah Terus bertunas Menyebar keluar Saudaraku menjadi saksi Tuhan Haleluya Sampai masa tua pun mereka akan terus berbuah Berbuah kebaikan Berbuah roh saudara Buah roh Buah jiwa-jiwa saudaraku yang diselamatkan Serta tetap sehat dan segar Untuk memberitakan kemuliaan Tuhan Yesus Yang besar Bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu Keselamatan Haleluya saudara Jadi inilah tiga kebenaran dari Masmur 92 ayat 13 sampai 16 Bagaimana supaya tetap saudaraku menjadi berkat sampai masa tua Kita harus hidup sebagai orang benar Itu yang pertama Yang kedua Kita harus hidup beribadah dan melayani Tuhan Saudara di bayi Tuhan Dan yang ketiga Hingga sampai masa tua Akhirnya kita tetap berbuah Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu dalam Masmur 92 ayat 13 sampai 16 Bahwa sampai masa tua kami Kami akan tetap segar Berbuah Untuk memuliakan Tuhan gunung batu kami Saat kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Ditanam di bayi Allah Melayani di bayi Allah Menyembah di bayi Allah Maka kami akan berakar, bertunas Menyebar Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Berkati kami Berkati usinda Berkati saudara-saudara kami Yang sudah Tuhan diberikan umur panjang Biarlah senantiasa bersandar Kepada Tuhan Yesus dan kebenaran firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini Jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit Terus bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang diberkati Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai bertemu dan turunan Tempati Sampai bertemu dengan Jangan lupa Jangan lupa